Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Nah di video pembelajaran kita kali ini Kita akan mempelajari mengenai tahapan budidaya ternak kesayangan Ada pun tujuan pembelajarannya adalah Memahami tahapan budidaya ternak kesayangan Dalam tahapan budidaya ternak kesayangan Kalian harus dengan tekun senantiasa memperhatikan dan merawat Hewan ternak dengan baik Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapan budidaya ternak kesayangan Di antaranya sebagai berikut Yang pertama ada perkandangan Jadi terdapat dua sistem perkandangan yang sering dipakai dalam peternak Yakni kandang sistem terbuka dan kandang sistem tertutup Jadi kandang sistem terbuka biasanya dipakai oleh peternak tradisional Di mana usaha ternak dilakukan sebagai usaha sampingan Sedangkan kandang sistem tertutup biasanya dipakai untuk usaha ternak yang lebih serius Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan bibit Ada beberapa cara dalam pemilihan bibit hewan peliharaan yang unggul Di antaranya pilihlah hewan yang sehat dengan memiliki ciri-ciri fisiknya prima Matanya yang jernih serta bersih Cek mulutnya Jika tidak ada luka Giginya bersih Tak ada lubang maupun karang Maka itu adalah ciri gigi hewan yang baik Kemudian bulunya halus Mengkilap serta rata Noxu makannya baik Tak ada keluaran leleran yang keruh Atau berwarna dari lubang-lubang alami Duburnya bersih Kakinya kuat Tidak pincang Dan tidak bengkok Dadanya lebar dan dalam Tingkah lakunya yang ceria Tidak lesu dan mincah Tidak ada luka-luka yang terdapat di tubuhnya Tidak ada di bagian tubuhnya yang mengalami cacat Dan bulunya tidak mempunyai parasit layaknya capak, kutu, atau tungam Kemudian berikutnya adalah pemberian pakan Jadi dalam upaya pemberian pakan Hewan ternak kesayangan perlu memperhatikan beberapa hal berikut Yang pertama Makanan kayak protein Kemudian secara teratur mencuci tempat makan Tiga makanan gizi seimbang Empatnya temukan porsi yang pas Dan yang terakhir Jangan memberi makanan yang tidak baik Nah berikutnya adalah Beberapa penyakit yang biasanya menyerang pada ternak kesayangan Dan berikut ada pencegahan serta pengobatannya Jadi yang pertama ada penyakit bisul Bisul ini biasanya Dengan cara pembedahan dan setelah itu darah yang kotor dikeluarkan Selanjutnya diberi iodium pada kelinci yang terkena bisul tersebut Kemudian kudis Kudis ini untuk penyakit kudis Biasanya cara pengadaliannya Dengan cara memberikan antibiotik salep pada permukaan kulit Hewan yang terkena penyakit kudis tersebut Kemudian ada penyakit telinga Ini dengan cara meneteskan minyak nabati pada telinga hewan Dan ada eksim Cara mengobati penyakitnya bisa menggunakan salep atau bilaksalisil pada ternak Kemudian ada penyakit kulit kepala Cara pengobatannya Menggunakan bubuk belarang Kemudian untuk penyakit mata Diobati dengan menggunakan salep mata Kemudian ada pemastitis Cara pengendaliannya dengan tidak menyapi Hewan ternak terlalu cepat atau mendadak Kemudian pilok Cara pengendaliannya dengan penyemprotan antiseptik pada hidung kelinci Kemudian ada radang paru-paru Cara pengendaliannya diberikan minum Sulvaquin salin Itu dengan dosisnya 12 ml dalam 1 liter air Kemudian ada bercak darah Ini cara pengendaliannya sama Jadi diberikan minum sulvaquin salin Dengan dosis 12 ml dalam 1 liter air Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih